Intro Setelah menjadi inspektur upacara, hari amal bakti Kementerian Agama ke-75 dan menonorkan darahnya di PMI Talai, Bupati Tanah Laut, Sukamta, didampingi Ketua PMI setempat, Syahrian Nurdin, meninjau lokasi pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Panjaratan, Kecamatan Panjipatan. Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Desa Panjaratan merupakan salah satu desa di Kabupaten Tanah Laut yang terdampak banjir, selain Desa Kalibesar, Desa Handel Negara, Desa Kurau dan Desa Padang luas di Kecamatan Kurau, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, serta Handel Bapirik dan Bumi Harapan di Kecamatan Bumi Makmur. Kepala Desa Panjaratan, Syahibulyani, mengatakan, saat ini sekitar 108 rumah terdampak banjir, atau sebanyak 331 jiwa. Banjir terparah terjadi di RT4, RT8, dan RT9. Meski demikian, tak satu pun warga yang rumahnya tergenang air yang mengungsi. Selain dari Bupati dan PMI, bantuan dari anggota DPRD Tala juga mengalir secara pribadi ke lokasi-lokasi banjir. Yang terdampak itu ada seratus yakan buah rumah, kalau jiwanya 331 jiwa dari seratus elapan buah rumah terdampak di rumah. RT8, RT9, dan RT9. Bantuan, tadi yang lain dari PMI, ada dari beberapa perwakilan Dewan, Bapak DPRD, yang akan ditunjukkan. Tapi belum dibagikan, nanti kita bukukan berapa perwakilan, nanti kita bagi banjir rata di dalam seratus elapan buah rumah. Pada warga yang terdampak banjir di wilayahnya, Bupati Tala, Kamta, mengajak seluruh warga tanah laut yang memiliki kemampuan lebih, agar turut bergotong royong menyalurkan bantuan, guna meringankan beban para korban banjir. Saya kira hari ini kita bersama dengan PMI, memberikan bantuan kepada warga penjaratan kita yang terdampak banjir, karena musim penghujan yang intensitas hujannya memang cukup tinggi, sehingga terjadi banjir. Tapi kita bersyukur, karena banjir di banjirannya sudah mulai turun. Mudah-mudahan intensitas hujan kita tidak sederhana kemarin, sehingga airnya akan sepetir. Dan kita berharap, mari kita sama-sama getong royong masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak banjir, bukan hanya di penjaratan, karena saudara-saudara kita di benua raya, kemudian di Kali Besar, kemudian juga di hadil negara, dan bagian di hurau juga kena nampak banjir. Mari kita getong royong bersama-sama untuk membantu, memberikan perhatian kepada mereka. Cura hujan yang tinggi sepanjang akhir tahun 2020 lalu, membuat beberapa desa terendam dalam beberapa pokokan terakhir, seperti yang dialami desa Benua Raya. Sudah dua pokokan ini mulai beraksur-aksur surut. Dari Pelihari Tanah Laut, reporter Bonopos TV, Zuluki Pli melaporkan. Terima kasih telah menonton!